Intro Siapa disini yang sudah lahir jamannya Nika Ardila? Yang lain belum? Cuma satu di belakang sama aku? Serius ini, lahirnya pada tahun berapa sih? 95? Wow, keren lahir 95! Aku 95 sudah bekerja Mereka sudah baru lahir Wow, luar biasa Katanya dalam waktu dekat ini akan ada konser tribute to Nika Ardila Nah Nika Ardila ini fansnya dari dulu sampai sekarang masih banyak banget Dan saya masih sering lihat di sosial media orang-orang masih membicarakan soal sosok Nika Ardila Karena memang pada saat Nika Ardila masih hidup, masih berkarya Itu memang hampir semua lagunya jadi hits Jadi bayangin kalau nanti memang bener konser ini diadakan Pasti itu yang datang banyak banget Nah kalian mulai sekarang mulai dengerin deh lagu-lagunya Jadi bisa datang kalau gak salah katanya Maret Dan yang bikin ini adalah Cudmeme Apa kabar? Ini mami-mami muda, anak sehat? Alhamdulillah sehat Anak sudah umur? 2 tahun setengah Ya gak kayak mami-mami ya Kayak lahir tahun 95 juga Sama kali ya Udah bisa apa kalau umur segitu 2 tahun? Lagi belajar ngomong Lagi belajar-belajar apa, niruin dialog-dialog film gitu Oh gitu? Dia hobinya nonton DVD Oh dia paling sering nonton apa? Monster House, Toy Story, terus Cars Kasih lihat nonton ini dong penpapunnya cerita Janda Kembang Jangan dong XXL Jangan-jangan Oh jangan-jangan Tapi itu film ada akunya Aku nyebutnya Arisan Oh gak boleh juga ya Jangan masih Itu film-film dewasa Ini penting banget nih Anak kecil gak boleh diajak nonton film dewasa Jadi kamu cukup strik ya untuk ngajarin anak Aku lebih suka anakku nonton DVD Daripada film gitu Atau TV Oh TV, oke Karena kita bisa pilih Maksudnya tontonan apa Oh ini kayaknya cocok nih Kalau enggak, enggak gitu Bahasa Inggris, bahasa Indonesia anak kamu Dua-duanya Bahasa Indonesia lancar Iya, kadang-kadang mau minta susunya Mama, mau milk Oh, campur Bisa Sunda bisa gak? Bisa Belum ya Belum Ntar aku ajarin lagu Sunda ya Besok-besok aja ke sini Jadi gimana sih konser ini Tentang tribute Tunika Ardila Ini tanggal 18 Maret bener ya Insya Allah 18 Maret Jadi aku cerita backgroundnya ya Betul, oke Jadi aku tuh dari nyanyi itu dulu Dari umur 10 tahun Dulu aku tinggal di Riau Jadi dulu sempat dari 10 tahun tuh aku udah sempat nyanyi lagu-lagu Nikardila Terus tapi aku memang ngefans banget gitu Ya itu jaman itu lagi hits banget ya Terus udah gitu tahun 95 itu pas dia meninggal gitu Terus aku ikut acara apa Aneka Gaya Nikardila Itu bulan Juni 95 Oke Terus aku juara 2 Terus ada agensi yang nawarin mau ikutan main sinetron gak gitu Terus aku di Apa pokoknya 2 tahun aku jadi figuran waktu itu Sampai akhirnya ya Sampai akhirnya aku seperti ini gitu Oke, hebat banget Tuh Gak ada yang gampang semuanya harus dirai dengan kerja teras Awal tahun ini tuh aku tiba-tiba kayak teringat lagi gitu Kayak seperti Aku sempat ngucapin bahwa Aku akan Aku jalanin dan adain konser ini Entah kapan Tapi pasti insya Allah aku Insya Allah aku coba bagaimana caranya Supaya ini tetap jalan gitu Terus kebetulan ini kan tahun ini tuh 20 tahun dia meninggal gitu Udah 20 tahun ya Iya sebenarnya tapi fokus aku tuh bukan ke Bukan ke konsernya Konser itu hanya sebuah media gitu Jadi aku tuh lebih ke Kan Nikardila punya SLB Ada yang Di Bandung ya Dan itu lokasinya ada di belakang rumahnya Rumahnya kakaknya Dan museumnya dia gitu Dan aku pernah kesana juga waktu itu Jadi sebenarnya konser ini adalah sebuah media Untuk membiayai SLBnya yang sekarang Oh jadi ini charity juga Charity sebenarnya Jadi konser itu hanya media gitu Iya oke Jadi terus ya mungkin nanti Kalau yang nonton di acara ini Mungkin bisa tergerak hatinya Mau datang Rencananya kita akan adain di salah satu cafe di Jakarta Mungkin nanti bisa update Aku update di Twitter aku Di Twitter ya Kalau memang bisa follow aku Add Chutmeme Nanti 100% dari penghasilan dari charity ini Akan kita sumbangkan ke Yayasan Nikardila Wah hebat banget Aku selalu selalu sama pekerja Sebenarnya atau siapapun yang meluangkan waktunya Untuk melakuin hal seperti ini Karena gini Maksud aku Karena buat aku ini kayak Bukan balas budi ya Tapi Aku ingin meneruskan Giwa sosialnya Nika Yang mungkin ya Istilahnya kalau mungkin tidak ada dia Mungkin aku tidak bisa jadi seperti ini Karena aku sempat browsing-browsing Dan aku sempat tanya juga sama beberapa fansnya Karena aku sempat Ikut cukup aktif Maksudnya intens berhubungan sama mereka Bahwa memang kondisinya sekarang SLB-nya memang sangat membutuhkan bantuan Membutuhkan bantuan Nah terus aku juga pengen rencananya Aku pengen propose ke Bapak Rituan Kamil Oke Nah kalau nonton nih Pak ya Tapi memang belum aku kirim proposalnya Pak nonton kan ini kan Pak suka nonton kok Aku suka nonton Nanti aku rencananya setelah Aku berharap gitu Aku dan tim aku yang ada di belakang Aku berharap bahwa Setelah acara ini Tidak hanya berhenti sampai di situ Jadi mungkin setelah acara ini Mungkin Pemprov Jawa Barat Memperhatikan paling gak ada donasi yang rutin Untuk SLB-nya Jadi untuk membantu anak-anak itu Dan acaranya nanti Insya Allah Anak-anak SLB-nya akan tampil Buat mereka tuh ada pencak silat Oh di tanggal 18-nya ini Insya Allah ada pencak silat Sama kreasi-kreasi dari anak-anak SLB Jadi dari kegiatan mereka gitu ya Cut meme seru banget deh Semoga acaranya lancar Jadi melibatkan artis-artis lain Untuk membawakan lagu-lagunya Nika Ardila Jadi semua artis-artis itu mereka Membawakan lagu-lagu Nika Ardila Dan Alhamdulillah mereka tidak Mau dan bersedia untuk tidak dibayar secara profesional Karena ini charity Charity dan saya rasa Nika Ardila Pada zamannya itu juga satu sosok Yang sangat rendah hati And she's always nice Selalu baik Selalu menegur Jadi saya rasa semua pekerja sini juga Mau ikut bantu ya Thank you so much ya Sudah mampir ke sini Sama-sama Ini untuk Ini Jangan sampai kurang tidur Ngerusin 18 Maret ini Tribu itu Nika Ardila ya Aku bisa gak sih foto kayak seperti itu? Bisa Tapi kamu jauh lebih cantik dari aku pastinya Salam untuk anak ya Oh iya satu lagi Ada pesan tadi di Twitter Katanya titip salam sama Sarah Sehan Lebih banyak senyum daripada monyong Ya kadang-kadang kalau ngomong suka Gak tau aku suka gitu-gitu Aku juga pernah Oke Tetap di Sarah Sehan Habis ini saya akan main game Dengan tangan-tangan Sarah Disusun lagi yang bener Aki Aki tracknya Aki tracknya jantan dikit Sampai jumpa Sampai jumpa